Pemirsa, slime adalah material dengan tekstur kenyal, menggumpal, dan kadang sedikit lengket. Kini tengah menjadi tren di kalangan anak-anak. Slime biasanya digunakan sebagai mainan anak untuk dieksplorasi dalam hal ragam bentuk atau warna. Untuk meningkatkan kreativitas anak, slime menjadi pilihan tepat. Anak bisa membuat aneka benda sesuai dengan imajinasinya. Namun untuk alasan keamanan, sebaiknya kita membuat sendiri. Slime adalah mainan anak-anak yang memiliki tekstur yang elastis dan dapat dibentuk apapun. Slime kini tengah menjadi tren di kalangan anak-anak. Membaca peluang ini, Almeida Nayara Alzir atau biasa dipanggil dengan Naya, gadis berusia 10 tahun ini kini menjadi pengusaha beromset puluhan juta rupiah per bulan dari perjualan slime. Bagaimana tren bisnis slime saat ini? Untuk membahas hal itu telah hadir di studio kami, Almeida Nayara Alzir. Halo Naya, selamat pagi. Nah ini di samping saya umur 10 tahun tapi sudah jadi bos perusahaan sebenarnya, berarti ya Naya ya. Naya, kalau aku boleh tahu di sini juga ada mamah ya, ada ibu Imelda di sini. Naya bisa tertarik dengan slime awalnya dari mana sih? Jadi pertamanya aku tuh punya kakak kelas. Nah kakak kelas itu bawa slime ke sekolah. Dan waktu itu emang slime belum terlalu ngetrend, jadi aku emang belum tahu kan. Terus abis itu aku nanya ke kakak kelas aku, kak slime itu apa sih? Terus abis itu kata, eh salah. Maksudnya aku kayak slime itu aku nanya, ini apa sih kak gitu lah. Terus abis itu akhirnya kakak kelas aku bilang itu slime. Dan akhirnya aku pulang sekolah, aku searching di Youtube gimana cara bikin slime. Terus abis itu aku nyontoh yang di Youtube. Oke, jadi tutorial di Youtube soal slime itu kan banyak ya caranya. Tadi kalau di video tadi sempat ngeliat Naya sibuk bereksperimen dengan slimenya. Itu awal mulanya ya ibu Imelda ya, awal mulanya. Naya justru tertarik ya karena ingin tahu slime itu apa seperti itu. Nah ini Naya berarti buat sendiri semua slime yang ada di depan kita nih. Botol-botol Naya Store ini semua Naya produksi sendiri? Iya. Oke, berapa lama biasanya untuk membuat slime ini? Untuk bikin slime sih nggak nyampe setengah jam juga nggak nyampe sih. Tapi tergantung sama berapa kilonya, berapa banyaknya. Oh berapa banyaknya, karena kalau kita lihat sini ada pot yang lumayan sedem, ada yang kecil gitu ya. Nah bahan-bahannya ini kan ibaratnya seperti Naya sekarang 10 tahun mungkin belum mengenal pelajaran kimia atau fisika. Ini kan sebenarnya seperti kimia atau fisika dasar seperti itu ya ibu Imelda ya? Kurang lebih ya. Nah ini seberapa amankah saat seorang anak mencampur-campur bahan-bahan seperti ini? Iya, jadi kan memang bahan dasar utama slime ini sendiri dari lem ya. Itu bisa pakai clear glue ya, clear glue apa saja lah bisa didapatkan di toko buku itu. Nah kemudian ada bahan campurannya itu, apa sayang? Bahan-bahan ya? Mama bahkan nggak tahu nih karena yang bikin Naya ya. Oke apa aja bahan-bahannya Naya ya? Bahan-bahannya yang paling kita butuhin buat bikin slime itu lem, karena kalau misalnya kita pengen bikin slime tapi nggak ada lem itu pasti kayak nggak bisa. Oke, makanya karena slime ini lengket-lengket itu karena lemnya itu ya. Oke. Terus abis itu kalau misalnya mau teksturnya lebih lembek bisa pakai air, sama biar ngentelinnya bisa pakai cairan softlens. Oh gitu, dan warna-warnanya ini Naya gimana? Warna apa, campur apa, jadi warna ungu. Ini ungu ini kan cantik banget nih, ada seperti ungu-ungunya ada perli-nya ya seperti itu. Ya ini aku pakai bubuk hologram, namanya bubuk hologram. Itu nanti kalau misalnya kita kasih ke slime, pasti slimenya bakal kayak gini. Mengkilap ya? Mengkilap kayak gini. Oke, hasilnya seperti itu. Nah itu semua Naya lihat secara tutorial di Youtube, belajar sendiri seperti itu ya? Iya, sebenarnya pas pertama kali aku lihat tutorial di Youtube itu slimenya tuh nggak kayak gini sih. Tapi ya karena aku lihat kayak pengen cari eksperimen kayak warna-warna yang bagus, akhirnya aku bikin yang kayak gini. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat Naya dulu lagi nih ya, sebelum ke Imamah lagi. Sampai Naya berpikiran, ah udah bisa nih bikin slime yang banyak, terus pengen berjualan, pengen bisnis. Itu apa yang bikin Naya berpikiran untuk berbisnis dan pertama kali jualnya kemana? Jadi pertama kali itu kan di sekolah aku emang ada kegiatan Entrepreneur Day. Nah kegiatan Entrepreneur Day itu emang dibikin sekolah, biar kayak ngajarin murid-muridnya buat berjualan. Nah disitu aku mulai jualan slime karena aku pengen jualan yang beda sama temen-temen aku. Karena temen-temen aku kan kayak pada jualan coklat, alat-alat tulis, dan itu aku pengen jualan yang beda, makanya aku jualan slime. Oke, dan berhasil nih jual slimenya memang bener-bener beda ya Naya slime seperti itu. Karena emang disitu juga belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu, oke. Berapa pertama kali Naya jual dan Naya berpikiran untuk biar dapat untung jual berapa ya? Berpikiran soal untung nggak sih? Buat pertama kali aku jual slime-nya itu per cup itu Rp3.000-Rp5.000. Rp3.000-Rp5.000. Ya, tapi waktu itu sih pertama kali modal itu Rp50.000 kan ya. Rp50.000. Terus abis itu pas aku jualan di sekolah itu dapat untungnya kalau nggak salah sih Rp80.000-an gitu. Wow, udah lumayan ya. Rp50.000 jadi Rp80.000. Untungnya Rp30.000. Untungnya Rp30.000. Oke, nah Bu Melda sendiri melihat ini berawal dari Entrepreneur Day di sekolahnya Naya seperti itu. Tapi untuk kedepannya saat si anak ini ternyata dia tertarik untuk berbisnis. Bagaimana orang tua melihatnya? Pasti mendukung karena ini positif. Tapi melihatnya seperti apa? Iya, makanya kalau saya lihat sih awalnya dia memang Entrepreneur Day memang wadah di sekolah untuk anak-anak bisa berwirausaha ya. Diajarkan untuk tahu uang, tahu keberanian karena mereka menjajakan jualnya itu supaya mandiri. Saya pikir ya sudah tuh anak ini juga punya pemikiran, peluang dia ya mungkin dia merasa jualan coklat, jualan alat tulis dan yang lain banyak. Dan itu semua banyak yang nggak laku atau apa mungkin ya. Nah Naya ini mungkin sudah bisa baca peluang, ah coba deh saya jualan yang berbeda. Yang berbeda, dia jual slime ini. Awalnya memang saya nggak setuju ya mbak ya, dia jualan slime apa sih nak, rumah berantakan dan sebagainya. Oke, sempat gitu ya, Naya berantakin rumah nih dengan eksperimen yang seperti itu ya. Betul, lem di mana-mana, nempel di baju dan sebagainya itu saya nggak kasih. Tapi si Naya ini kan orangnya memang semangat dan mau berjuang lah meyakinkan saya. Mama kenapa nggak bangga sih anaknya kreatif seperti itu. Hasilnya jelas, Naya akhirnya bisa memproduksi sendiri seperti itu. Dan ini seberupa perusahaan juga ya punya Naya ya. Kita akan melanjutkan di segmen berikutnya, kita bisa berbicara lagi tentang mungkin ada orang tua yang khawatir aman tidak sih selain ini. Kita akan bahas di segmen berikutnya ya, Naya ya. Pemirsa tetap bersama kami di Market Corner.